Berapa gaji yang anda inginkan Nah disana kita jangan menargetkan gaji terlalu tinggi Jadi itu harus sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Buat teman-teman yang udah gabung di channel aku Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung Perkenalkan nama aku Idap Oke langsung aja Jadi di video hari ini Aku mau membahas tentang Cara menjawab pertanyaan pada saat interview versi aku Jadi itu bener-bener pure pengalaman aku dulu pada saat interview Buat teman-teman yang baru lulus Dan memang mau persiapan kerja Dan memang lagi cari info-info Tentang cara menjawab pertanyaan interview Kemudian caranya melamar kerja Dan yang lain-lain Ikutin terus video aku Dan jangan skip videonya Oke semuanya Langsung aja Jadi buat teman-teman yang lagi persiapan Untuk melamar kerja Biar gak bingung gitu ya Ini tuh bener-bener pengalaman aku dulu Jadi bisa dijadikan sebagai referensi Atau sebagai contoh aja gitu Untuk teman-teman yang memang udah melamar kerja Jadi itu kan pasti lagi nunggu tahap-tahap untuk interview Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang biasanya ditanyakan pada saat interview Yang pertama Pada saat interview yang jelas Kita harus memakai pakaian rapi gitu ya Terus pokoknya persiapan-persiapan dasar yang memang diperlukan pada saat Akan melakukan interview Supaya itu juga kan menjadi nilai plus buat kita pada saat Mendatangi atau melakukan interview Yang pertama Pasti HRD ataupun kayak semacam personalnya nanya Gambarkan diri anda gitu Kalau dulu aku juga beberapa interview Memang pertanyaannya seperti itu Jadi disana kita harus menggambarkan diri kita gitu Jadi jangan sampai terlalu apa ya namanya Kayak terlalu sombong dan terlalu mengagul-agulkan gitu ya istilahnya Jadi kita sebisa mungkin membawa diri kita itu ke arah yang positif Cuma gak terlalu lebay gitu Karena disana mereka pasti ingin menilai dasar-dasar kepribadian dari diri kita sendiri gitu Jadi buat teman-teman yang memang mau melakukan interview Pada saat kita disuruh menggambarkan diri Silahkan deskripsikan diri kalian Cuma gak usah terlalu yang lebay banget gitu Jadi pokoknya bawa ke arah positif Supaya HRD itu pun ingin tertarik kepada kita gitu Supaya kita bisa mendapat nilai plus dari mereka gitu Kemudian yang kedua pada saat kita melamar kerja Pasti kita tahu dong perusahaan apa yang kita lamar dan posisi apa yang kita pengen gitu Nah mereka pas bertanya apa yang ada ketahui tentang perusahaan ini Jadi sebelum kita siap melakukan interview Itu kita di rumah review-review dulu dan mencari sumber-sumber dulu gitu Perusahaan ini bergerak di bidang apa Dan kemudian posisi yang kita lamar itu Seperti apa detail pekerjaannya Karena disana mereka akan menanyakan dan pasti mereka pengen tahu Seberapa besar dan seberapa jauh pengetahuan kita tentang perusahaan mereka Jadi dari pertanyaan ini tuh intinya Mereka pengen tahu seberapa dalamnya kita mengetahui visi dan misi dari perusahaan mereka Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut Kita juga harus benar-benar memberikan sisi positif gitu ya Maksudnya tuh kita menilai ke arah yang positif untuk perusahaan tersebut Terus jadi pada intinya Itu pada saat menjawab pertanyaan tersebut Kita jangan berusaha untuk membanding-bandingkan dengan perusahaan yang lain gitu Maksudnya positifnya apa, negatifnya apa Nggak usah seperti itu Jadi yang penting kita membawa visi dan misi itu ke arah positif Pokoknya kita detailnya ke arah positif aja gitu Supaya mereka pun ada ketertarikan terhadap kita Bahwa kita itu mendalami visi dan misi dari perusahaan tersebut gitu Kemudian pertanyaan selanjutnya Biasanya mereka bertanya Mengapa Anda tertarik ke perusahaan ini gitu Jadi kita tuh jangan menjawab seolah-olah Yang pertama misalkan gajinya oke Terus suasana yang nyaman gitu Jadi tuh jangan sebatas tentang gaji doang Jadi kita memang benar-benar harus mendeskripsikan Bahwa kita itu benar-benar berniat untuk bergabung ke perusahaan tersebut Dan memang selain kenyamanan di perusahaan tersebut Harus menunjukkan bahwa kita itu merupakan pekerja yang loyal gitu Karena mereka pengen tahu seberapa pekerja kerasnya kita Untuk bergabung ke perusahaan mereka Jadi jangan sampai cuma masalah gajinya gede Kemudian kenyamanan di perusahaan tersebut Kayak gitu Jadi pada intinya itu kita menjawab dengan kalimat-kalimat yang positif Misalnya kita ingin berkontribusi di perusahaan mereka Atau misalnya latar belakang pendidikan kita itu sesuai dengan Apa yang mereka butuhkan Pokoknya yang kayak gitu lah Pokoknya yang positif dan tidak ke arah negatif Supaya mereka juga lebih tertarik kepada kita Dan kita juga dimudahkan untuk diterima di sana gitu Kemudian yang selanjutnya mereka pasti bertanya Deskripsikan mengenai posisi yang Anda lamar Jadi maksudnya itu mereka ingin tahu gambaran tentang pekerjaan yang dilamar itu seperti apa Jadi kita itu sebelum melakukan luawancara Jadi kita harus mengetahui dulu posisi yang kita lamar itu apa Kemudian detail-detail pekerjaannya seperti apa Karena kalau misalkan kita nggak tahu sama sekali Dan memang kita nggak bisa mendeskripsikan posisi tersebut Pasti kan mereka juga tanda tanya apakah orang tersebut bisa mendapatkan posisi tersebut Karena kan beberapa pekerja itu harus melakukan adaptasi sebelum melakukan pekerjaan Jadi harus dipastikan sebelum melamar kita harus mencari dulu info-info tentang posisi tersebut Jangan sampai pada saat ada pertanyaan seperti itu Kita nggak bisa mendeskripsikan mengenai posisi yang kita lamar Kalau misalkan kita ditanya berapa gaji yang Anda inginkan Nah di sana kita jangan menargetkan gaji terlalu tinggi Jadi itu harus sesuai dengan diri kita gitu Sesuai dengan background pendidikan kita Kemudian sesuai dengan beban kerja dan sesuai pengalaman Kalau misalkan fresh graduate Kalau misalkan baru lulus itu Kita harus tahu dulu gitu pasangan gaji di sana itu berapa Jadi itu standar gaji di sana berapa Jadi kita harus cari tahu terlebih dahulu Jangan sampai gaji yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita Jadi kan mereka juga tanda tanya kenapa meminta gaji sebesar itu Misalkan kalau misalkan kita menargetkan gaji yang sangat besar Terus kita juga harus deskripsikan kepada mereka Atau berikan alasan kenapa kita mampu Atau kenapa kita berani menargetkan gaji sebesar itu Misalkan karena kita bla 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 Atau pokoknya kalian harus bisa menjelaskan kenapa pengen gaji segitu Mungkin itu untuk seputar gaji Oke teman-teman Jadi itu adalah beberapa tips dari aku Untuk menjawab beberapa pertanyaan pada saat interview Semoga video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman yang lagi cari kerja dan mau melakukan proses interview Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye